assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya di video kali ini saya akan membagikan tips menggunakan akun zoom secara gratis dan waktunya itu unlimited ya bisa lebih dari 2 jam 3 jam dan yang setelahnya gratis listis nah kadar itu jangan saksikan sampai jumpa jangan lupa subscribe dan komen and like dan see you go ya baiklah apa yang saya sampaikan tadi kita akan membuat akun zoom secara gratis dan waktunya bisa lebih 2 jam 3 jam bahkan unlimited secara gratis nah pertama-tama kita apa kita masuk ke url ini 10minutemail.net 10minutemail.net kita masuk ke sini ini adalah temporal email sementara nah perlu diketahui kenapa bisa gratis dan unlimited zoom itu menyediakan satu akun dan pemakaian pertama kali itu bisa lebih dari 2 jam nah maka di tutorial ini saya akan dikasih tips atau trik sehingga bisa menggunakan acara seperti itu ya biasanya ini bagus juga apabila digunakan untuk para guru dalam apa mengajar menggunakan Zoom jadi tidak tiba-tiba tidak terkotong sehingga waktunya 22-40min sudah habis langsung lock out nah mari saksikan video ini pertama kita sudah buka ehm ya situs ini 10minutemail nah 10minutemail ini nah email sementara dan selama 10 menit ini akan terganti oke ini biarkan saja kalau mau beda emailnya juga tinggal di get another email address boleh setelah itu kita copy to clipboard ya kita copy to clipboard kemudian kita buat tab lalu masuk ke Zoom nya Zoom di sini ya ya langsung saja kita ke sign up ya sign up di sini bisa sign up di sini bisa kita kita usahakan tuakan untuk kita biasanya kalau kita terlalu muda nanti itu tidak apa ditolak sama Zoom nya untuk buat aku biasanya saya itu membuat ya 82 sesuatu melahiran saya kemudian kita continue nah tadi kan yang ini kan sudah di copy to clipboard ya teman-teman kemudian kita paste di sini ya paste di sini atau menggunakan kontrol V di keyboard kemudian kita sign up oke nah we have sent an email to nah 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 klik di confirmation link nanti kita buka ke sini buka lagi 10minutemail biasanya ada di bawah sini nah biasanya ada juga yang langsung muncul ada juga yang agak lambat ya kalau lambat kita refresh 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 saja refresh page kemudian kalau masih tidak muncul kita kembali disini kita klik send another email biasanya ada di captcha dari Google apakah ini mau bisa atau robot lakukan saja seperti biasa nah disini sudah masuk email kita buka ini oke nah kemudian kita lihat di bawah ini ada ada di sini kita pilih no saja ya ini bedanya apa yes sama no ketika yes itu nanti terlalu banyak pengisian kolomnya nanti ada titol ada pekerjaan kita pilih no aja ini kan untuk akun sementara satu kali pakai lah nah biasanya zoom itu kan akun yang sama kedua kalinya dipakai itu akan yang gratis itu akan dibatasi perpuluh menit saja ini adalah tips atau trik supaya gratis sampai unlimited waktunya oke kita klik no kemudian continue nah disini kita garang saja namanya nama asnawi ini kan nama saya Z password bebas mau yang penting ada karakter ini ada average minimal 8 karakter satu kurut kecil atau besar kita kombinasikan saja saya coba bismillah b-nya besar bismillah kemudian disamakan ya password ini bismillah ini masih kurang angkanya ini ya anggap saja bismillah bebas passwordnya bismillah 123 bismillah 123 ya nolos ya oke kita klik continue nolos ya continue nah disini nah disini ini tidak usah diisi nih nama domain ini dosa disini langsung kita skip this tab nah sudah kalau kita ingin langsung mau buat meeting langsung klik start meeting now kalau mau di schedule ya mau di schedule ini kan tadi ini kan sudah di copy ya usahakan ini takut silang nanti di copy paste saja gimana di notepad dulu ini kan masih belum berubah kita buka notepad saja disimpan ya sama pasponnya tadi tuh pasponnya bismillah 123 nah disimpan saja nah disini kalian boleh bisa sign out saja kita ke kita buka zoom disini ini sudah aplikasinya sudah saya install ya buka kemudian sign in nah disini email yang ini email yang ini di copy kan disini kemudian pasponnya di paste juga kemudian sign in nah sudah connect ya nah disini kalau kita mau buat meeting langsung start video asa new meeting atau schedule sudah ini sudah akun yang pertama ini kan namanya masih asa new meeting basic PTW nah ketika kita buat schedule perhatikan tanggap aja ini ya schedule kita untuk besok seombang tanggal 28 nah kemudian waktunya ini bebas saja mau dikasih 5 jam kah nah meskipun ada ininya biarkan saja ini kan akun masih pertama kali dan saya belum mencoba akun kedua itu apakah masih bisa bertahan waktunya nah selama ini saya menggunakan Zoom itu setiap ada sebagai host Zoom saya selalu menggunakan akun baru nah ini sudah ini kemudian ini settingan biasa ya atau passwordnya mau di custom isi sendiri boleh boleh ini sudah diisi aja nah tambahan ini advanced option enable waiting room atau enable join before host ini maksudnya apa? nah kalau ini enable waiting room dicentang berarti ketika ada yang join itu masih masuk ke waiting list ya kalau kita mau jadi host nah ketika kita tidak di enable nah terus ini di enable enable join before house ketika sudah ada jawalnya yang di schedule itu jam 8 suama kita belum masuk sebagai host dan yang join atau user lainnya join itu akan masuk ke room meskipun hostnya belum masuk tanpa masuk di waiting list ini kalau di centang oke kalau kita standard aja ini enable waiting room oke kita schedule kan sudah schedule ya ini kalau ada seperti ini tidak usah diisi sudah ini ya ya ini kita cek meetingnya disini nah baru kemudian kita copy mau di edit juga boleh disini kita copy edition nya atau kita edit juga boleh ya nah itu untuk pembuatan akun Zoom secara gratis unlimited mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan nanti akan ada video 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 baru tutorial barunya semoga video yang ini bermanfaat dan bisa digunakan sebaik mungkin jangan lupa subscribe dan komen dan like dan sampai jumpa terus ya tambahnya ini kan akun sementara disini kita sudah buka ya daripada kita susah-susah buka lagi selalu kalau membuat email kita harus masuk lagi ke 10 minit mail kita mungkin dalam satu waktu mungkin yang dilenggan kalian bisa membuat lebih dari satu email satu akun mau 10 kah bahkan nggak terhingga yang penting kalian tidak capek misal gini tadi kan sudah buat tadi kan kita menyiapkan di notepad disini akun pertama kan ya kita kasih akun pertama aja pasalnya sama buat saja ini buat ini kan sudah yang dipakai kita klik get another email address nah ini yang baru kan di copy saja seperti yang tadi langkah yang tadi kemudian pas disini simpan di notepad kemudian kita sign up di Zoom kita sign up di Zoom langkahnya sama seperti tadi ya langkahnya sama seperti tadi bebas ini disamakan seperti tadi juga boleh yang penting ini yang dikeluarkan continue paste lagi kemudian di sign up kita cek disini apakah langsung ada kan langsung ada kan kita activate langkahnya sama seperti tadi ini juga sama ya kemudian nama boleh disamakan seperti tadi pasportnya boleh disamakan bismillah 123 bismillah 123 bismillah 123 ini sudah lockout saja di sign out saja kan belum dipakai kan disimpan kan disini sudah dipakai kan simpan lagi kalau kita mau buat lagi ya buat lagi disini get another email address nah biasanya di 10 minute meal ini kalau sudah buat dalam satu waktu lebih dari 10 itu nanti akan di bin ip kita karena dirasa ini apa ya user yang aneh seperti ini kayak animus gitu nah untuk mesyuaratnya kita bisa menggunakan VPN yang untuk tutorial itu nantilah insyaallah saya akan buatkan buat saja seperti ini sama dengan yang tadi oke itu tambahan dari saya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh